Shalom Horas Komburtondi Semoga saudara-saudari dimanapun berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tetap diberkati, dijaga oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pastoral, maaf, fokus pastoral Peskupan Agung Medan yakni umat katolik yang bersekutu atau biasa disebut koinonia yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu koinonia menurut etimologinya pada kesempatan ini kita akan melihat arti koinonia menurut pendasaran Biblis artinya bagaimana itu dituliskan dalam Alkitab koinonia akhirnya memiliki makna kebersamaan memiliki berarti tidak boleh ada yang mengatakan ini milikku dan hanya aku yang bisa menggunakannya atau berbagi suatu hal bersama jadi fokusnya adalah kebersamaan atau juga disebut persekutuan dengan partisipasi yang intim ini mendalam maknanya ini persekutuan dengan harapan anggota anggota, ambil bagian secara intim, secara dekat, secara hangat nah pada perkembangannya kata koinonia sering digunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan hubungan dalam gereja Kristen perdana dan tindakan memecahkan roti dalam perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan Kristus sekaligus peringatan untuk korban Kristus selama perjamuan pascah jadi ini lebih kepada menggambarkan bagaimana orang Kristen yang pertama itu sering berkumpul berdoa dan memecahkan roti atau merayakan Ekaristi maka istilah koinonia digunakan di dalam gereja Kristen untuk mewujudkan eksistensi atau keberadaan jemaat yang saling mengasihi maka karakter yang harus ada dalam koinonia dalam persekutuan itu adalah kasih kasih yang aktif dimana satu sama lain hendaknya saling mengasihi saudara-saudari koinonia juga sering diterjemahkan dengan arti kebersatuan mengambil bagian dan menyumbangkan sesuatu koinonia di dalam jemaat Kristus mencakup hubungan yang erat atau persekutuan sebagai berikut yang pertama persekutuan dengan Kristus terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 yang kedua persekutuan dengan atau dalam roh kudus terdapat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 persekutuan antara para anggota jemaat sendiri dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47 karena itu koinonia dalam Kristianitas berarti persekutuan jemaat Kristus di dalam persekutuan roh kudus ada persekutuan jemaat yang percaya Kristus dan diselimuti dilindungi dihimpun dalam persekutuan roh kudus kuasa yang nyata dari roh kudus ialah roh kudus lah yang memimpin menolong, menasehati, menghibur, membaharui, dan mempersatukan mempersatukan warga jemaat Kristus tak ada lagi di dunia secara kasat mata dia sudah kembali kepada kemuliaannya maka roh kudus lah yang berkarya sesuai dengan tugasnya yang saya sebut tadi memimpin, menolong, menasehati, menghibur, membaharui, dan mempersatukan jadi koinonia memiliki makna kebersamaan memiliki atau berbagi suatu hal bersama dan inilah yang telah dilaksanakan dan tercermin oleh jemaat yang perdana dalam kisah parasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan 47 ditulis demikian dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan wah indah sekali ya bagaimana kehidupan jemaat yang perdana setelah Yesus meninggalkan mereka dan kembali kepada kemuliaannya dan inilah yang sekarang terus kita usahakan dalam hidup menggereja maka dengan demikian bisa kita simpulkan persekutuan koinonia itu bukan hanya merupakan perkumpulan karena ada satu minat satu bakat satu talenta tetapi suatu persekutuan yang bersifat soteriologis berdimensi keselamatan gereja terbentuk karena adanya persekutuan koinonia orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat jemaat perdana selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat karena dilandasi cinta kasih persekutuan yang utuh antara Yesus Kristus dan jemaatnya dinyatakan dengan ungkapan gereja sebagai tubuh Kristus gereja adalah tubuh Kristus atau juga dikatakan tubuh mistik Kristus Kristus lah kepalanya dan kita tubuhnya gereja sebagai koinonia persekutuan adalah tubuh Kristus adalah tubuh Kristus ada satu anggota sakit ada satu umat yang sakit ada umat yang mengalami keselitan dan masing-masing anggota berusaha ambil bagian dalam penderitaannya dalam penyakitnya meneguhkannya menghiburnya pastilah pastilah tubuh itu persaudaraan dalam anggota itu mantap erat dan indah dengan demikian kita memahami persekutuan yang dibangun atas dasar kesatuan nah sekali lagi persekutuan itu dibangun atas dasar kesatuan dalam tubuh Kristus menjadikan persekutuan jemaat dapat mengatasi ini mengatasi segala perbedaan apakah itu suku apakah bangsa status sosial pendidikan dan sebagainya mau statusnya sejahtera miskinkah kayakah cukupkah orang hebatkah orang kecilkah yang berpendidikankah yang berpangkatkah tapi kalau itu diikat atau dibangun atas dasar kesatuan dalam tubuh Tuhan Kristus pastilah semuanya bisa saling mengasihi saudara-saudari itulah penjelasan tentang apa arti koinonia menurut pendasaran Biblis artinya apa yang dikatakan oleh Alkitab atau kitab suci tentang koinonia atau persekutuan terutama dalam persekutuan oleh para rasul jemaat perdana sesudah Yesus naik ke surga ini menjadi tugas kita untuk kembali mewujudkan koinonia yang menyelamatkan yang menguduskan yang mengembirakan bahwa ada anggota yang memiliki kelemahan berdosa silap hendaknya kita tahu dan maklum sehingga kita lebih mudah menerimanya mengampuninya bukan menghakiminya apalagi mempermalukannya kita semua adalah satu tubuh satu nasib dalam Kristus dan semoga kita akhirnya memperoleh kebahagiaan kekal amin salam kombur tondi selamat selamat